Hai, aku mau bikin ayam betutu pakai bahan yang super simple dan seadanya di kulkas ini ayam setengah kilo, udah dicuci bersih lalu ini bawang merah 10 siung bawang putih, 4 siung lengkuas, 2 ruas jari lalu ini ada kemiri, 2 butir dan kencur sedikit aja, seperti itu harusnya 3 serai tapi aku punya satu aja, gak apa-apa ini ketumbar bubuk, kunyit bubuk lalu jahe bubuk nah ini terasi bubuk dan ini lada putih bubuk oke semuanya kita masukin ya ke dalam blender kunyit setengah sendok teh lalu ketumbarnya setengah sendok makan lalu ini serainya kita potong gede-gede seperti ini aja garam sesuai selera masuk ini minyak goreng kira-kira 100 ml lalu kita blender kasar aja gak usah terlalu halus nah ini kelupaan lada putih jahe bubuk dan terasi terasinya sesuai selera aja ya kalau aku terasinya setengah sendok teh setelah itu kita blender lagi sebentar lalu siapkan minyak goreng panas dan kita tumis bumbunya yang sudah di blender kasar tadi nah ini dia nih penampakannya jadi dia gak terlalu halus guys masih kasar-kasar seperti ini kita tumis bumbunya sampai harum dan setelah itu kita masukin ayamnya setelah itu kita aduk sampai ayamnya terbalur sama semua bumbunya lalu masukin air sampai ayamnya itu tertutup aku pakai banyak air karena aku mau kuahnya memang agak banyak lalu aku masukin kaldu ayam kaldu jamur sesuai selera ya kita aduk lalu kita biarkan sampai ayamnya mateng dan airnya menyusut jadi seperti ini nah kalau udah mateng udah deh tinggal disajikan aja seperti ini penampakannya yuk kita coba ya hingga ada nasi putih aku bikin gak pedas kalau kalian mau pedas bisa tambahin cabai rawit waktu mau blender bumbunya menu ini tuh cocok banget buat para mami yang lagi banyak kerjaan di rumah dan pengen masak yang cepet simple dengan bahan seadanya yang ada di kulkas bumbunya meresap sampai dalem dan kuahnya itu kurih banget gak kalah sama ayam betete yang ada di Bali oke selamat mencoba dadah bye